Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono meninjau pos pelayanan terpadu di terminal bus Purabaya Sidoarjo pada selasa malam. Kedatangan pucuk pimpinan TNI dan Polri tersebut untuk memastikan kesiapan arus mudik 2023 berjalan lancar dan aman. Kapolri dan Panglima TNI didampingi Forkopimda Provinsi Jawa Tibur serta Kabupaten Sidoarjo peninjau berbagai kesiapan untuk kelancaran dan keamanan arus mudik lebaran di terminal Purabaya. Dalam kegiatan peninjauan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menyapa para pembudik. Dilanjutkan dengan pengecekan pos pelayanan terpadu dan melihat langsung tes urin para awak bus, uji kelayakan bus, dan kesiapan layanan kesehatan. Kapolri menyebut terminal Purabaya menjadi perhatian bagi TNI-Polri karena merupakan terminal terbesar yang menghubungkan daerah-daerah baik dalam provinsi maupun antarprovinsi. Data per 18 April 2023 di terminal Purabaya terjadi peningkatan penumpang 15 hingga 20 persen. Maka Kapolri turut memastikan sopir dalam kondisi baik saat berkendara agar keselamatan penumpang atau masyarakat terjamin. Sementara itu Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono mengatakan ada sebanyak 1.456 personil TNI diturunkan untuk membantu pengamanan lebaran kali ini, baik dari TNI-AD, AL, dan AU. Sudah dilaksanakan pengecekan untuk memastikan kelaikan hindaraan dan juga keselamatan apabila terjadi hal-hal yang kita inginkan. Ini semua bisa mendukung kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat yang akan melaksanakan milik dengan menggunakan muda krisis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.